Wahai yang mulia kekasih Allah, Baginda Nabi Muhammad SAW, Tolong ilhami kami, Suatu ilham yang sangat berharga, Untuk menegaskan dengan seluruh diri hamba, Nama keagungan Allah yang maha tinggi, Yang merupakan sumber utama, Yang sekarang berbicara melalui sang diri, Sebagai rahmat yang lembut, Dari cinta yang maha agung, Salawat dan salam, Semoga terlalu tercurah, Untuk yang mulia Baginda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sang Sejati, Kebenaran hidup ini mengalir, Melalui setiap huruf Al-Qur'at, Yang mengilhami, Masing-masing diri dengan potensi mistiknya, Inilah, Kitab Kebenaran, Jelas, Dan tanpa keraguan, Yang siap membimbing langkah-langkah hidup, Serta mengubah seluruh hidup kita ini, Hanya menuju Allah, Sang sumber kebenaran mutlak, Alif Lamim, Ini adalah kalimat realitas universal, Bimbingan ilahi, Ilmu kepastian, Yang terbuka bagi mereka yang hidup, Dalam kekaguman total, Terhadap Allah yang maha tinggi, Seluruh manusia yang terus-menerus mengakui misteri ilahi, Yang tak henti-hentinya, Terlibat dalam doa dan tindakan kemurahan hati, Bebas berbagi, Kelimpahan dengan siapapun yang telah disediakan oleh ilahi, Para kekasih ini menanggapi dengan sepenuh hati, Wahyu yang terus mengalir, Melalui diri kekasihnya, Yang merupakan pesan yang sama persis, Yang telah mengalir, Untuk semua utusan sebelumnya, Orang-orang yang dengan cara ini, Mengasimilasikan bimbingan ilahi langsung, Adalah mereka, Yang telah sadar sepenuhnya, Yang disebut dengan manusia sejati, Kekuatan apa, Kejelasan apa, Dan belas kasihan apa yang terpancar disini, Al-Fatihah adalah pembukaannya, Kunci daripada Al-Quran yang suci, Dan kunci bagi jalan mistiknya, Kunci untuk semua jalan kembali adalah Al-Fatihah, Ketika saya mengucapkan kalimat, Al-Fatihah, Yang saya maksudkan, Adalah setiap doa penting, Dalam semua tradisi, Setiap doa, Dari hati yang tulus, Selalu menyerukan, Realitas ilahi secara nyata, Peningkapan Bismillahirrahmanirrahim, Kerahiman Allah, Kepada seluruh umat manusia, Belah dijelaskan dalam beberapa aspek, Yang pertama, Muncullah surat-surat mistiknya, Seperti Alif Lamim, Yang telah ditafsirkan di hati setiap mistikus, Serta oleh beberapa penafsir besar, Al-Quranul Karim, Seperti telah kita ketahui, Salah satu interpretasinya, Bahwa Alif mewakili realitas yang tunggal, Yang unik, Yang mewariskan wahyu kepada malaikat, Kutusannya, Jibril, Sedangkan Sang Lam, Yang membawanya ke dalam hati Mim, Baginda Muhammad SAW, Ini adalah aliran wahyu ilahi, Yang keluar ke dalam wujud jiddaannya, Pemahaman mistik yang lebih dalam, Melihat baginda Nabi sendiri sebagai wadahnya, Daripada wahyu yang asti, Di masa pragekekalan, Yang kemudian meneruskannya kepada malaikat Jibril, Dan pada gilirannya, Membawa ayat-ayat tersebut, Kedalam kesadaran diri, Baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, Semoga kedamaian ilahi selalu meneranginya, Dan untuk Mim, Ini juga diartikan sebagai sisi spiritualitas kemanusiaan, Jadi Alif Lamim, Merupakan keseluruhan pengungkapan ciptaan, Daripada sang sumber cinta, Kata-kata pertama, Yang muncul setelah ini, Adalah drama penciptaan ilahi, Yang terwujud dalam bentuk kitab kebenaran, Dan yang telah dimanifestasikan, Menjadi jalan kembali seluruh umat manusia, Setiap atom tunggal yang telah muncul, Dicintai oleh sang pencipta, Dicintai, Dan diciptakan dalam cinta yang diinginkannya, Serta hidayah ilahi, Adalah keinginan Allah sendiri yang maha tinggi, Untuk kembali ke dalam dirinya, Dan ini adalah sebuah ilmu kepastian, Yang terbuka bagi mereka yang hidup, Dalam kekaguman total kepada Allah yang maha tinggi, Di dalam penciptaan ini, Terdapat ilmu pengetahuan, Yang didasarkan pada ilmu Allah, Inilah yang harus kita cari dalam penciptaan pengetahuannya, Siapa kita? Siapakah Tuhan kita? Jika ditanyakan, Siapakah Tuhanmu? Lalu dengan yakin dan semangat, Kita semua pasti akan menjawabnya, Allah, Tetapi bagaimana realitasnya? Ini sedihnya, Diri kita, Terkadang sering salah menempatkan Allah, Allah ada di urutan kesekian, Dari kehidupan kita, Ini benarnya tak terjadi, Misalnya, Pada saat tengah bulan, Dan uang tabungan sudah mulai akan nudes, Apa yang ada dalam pikiran kita? Pusing, Lalu mulailah kepikiran, Besok mau makan apa? Berangkat kerja bagaimana? Makan siang bagaimana? Lalu mulailah kita hubungi teman, Ataupun kerabat, Hanya untuk sekedar mengajukan pinjaman, Sampai ujung kajian nanti, Lalu di mana Allahnya? Makanya sekarang, Kalau kita dalam kondisi kesulitan, Mulailah untuk minta sama Allah terlebih dahulu, Barulah kita berikhtiar kepada makhluknya, Sambil memasang keyakinan, Bahwa Allah akan memberi apa yang kita pinta, Jangan lagi, Kita meminta kepada makhluknya, Sebelum kita meminta kepada Allah terlebih dahulu, Ini baru contoh kecil, Tuhannya sudah bukan Allah, Tetapi bisa berupa uang, Teman, Ataupun saudara, Gak punya uang, Maka kita gak bisa berbuat apa-apa, Gak bisa makan, Dan ini berarti, Kita sama saja dengan menghina Tuhan kita, Bukankah Allah sendiri telah berjanji, Bahwa dia yang akan mencukupi semua kebutuhan makhluknya, Tentunya, Sesuai dengan kehendaknya, Bukan kehendak makhluknya, Pahamkanlah, Tauhid ini sebaik-baiknya, Padahal, Sedari kita kecil, Kita sudah diajarkan, Bahwa semua yang ada di langit, Dan yang ada di bumi, Itu semuanya milik Allah, Termasuk, Uang, Dan yang lainnya, Jadi apa yang membuat kita ragu, Akan kemahakuasaan Allah, Yang maha segalanya, Tuliskan, Di kolom komentar, Sekianlah, Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat, Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bukan kemahakuasaan Allah,